Halo Halo selamat datang kembali lagi bersama Muhammad Arief Sugianto YouTube channel ini adalah Drone Mavic Air Pro 2 yang harga 450an tipenya E99 Pro 2 isi didalamnya seperti ini ya yang isi didalamnya ini sudah saya bongkar dan ingin share kepada teman-teman yang ingin tahu seperti apa sih dalamnya Drone Mavic Air Pro 2 yang 450 ribuan E99 tipenya ya di dalamnya seperti ini ini sebelumnya sebelum ini is dead nih groundnya ini saya coba untuk masuk ke aplikasi videonya tidak nampil atau kameranya tidak nampil akhirnya saya coba cek buka di cowok ya untuk di bagian sini ternyata soket yang bagian sini ini rusak sorry bukan rusak maksudnya copot ya copot keluar dari bagian yang disininya nih nah di bagian yang sininya lepas nih nah dia saya coba untuk lepas kembali nah copot seperti ini nah kan saya keluarin seperti ini di gambar nah ini gambarnya ya ini kita tinggal masukin disini aja kalau sumpah teman-teman coba dicek aplikasi ternyata tidak tampil berarti saya kameranya dicopot tinggal dimasukin aja ke sini lalu di press lagi dengan klipnya nih nah ya klipnya tuh langsung dipasang lagi aja kebetulan dronenya mati saya juga nggak bisa cek ini masih sangsi saya dengan dua yang ada di sini nah dia nih ini ini kayak seperti ada kabel putus cuman nggak tahu apa memang seperti ini atau ada kabel putus cuman saya rekap ini enggak ada kabel yang putus takutnya baterai gitu makanya saya coba bongkar untuk mengecek kabel-kabel ada yang putus sama nggak ternyata nggak ada ya nggak ada kabel yang putus saya cek cek lagi nggak ada saya untuk pastikan ini juga nggak ada untuk di lampu normal semuanya dan saya coba untuk mengecas eh baterainya nih karena pakai porbing takutnya tidak maksimal dan tidak bagus juga dan sempat meleleh untuk di bagian eh casannya ya karena mungkin ampernya mungkin ya kegedean dan ini foto yang melelehnya untuk di bagian pengecasannya Nah seperti itu dan saya juga belum tahu nih masih coba di cas dulu seperti apa hasilnya mungkin nanti saya akan share kepada teman-teman Nah setelah saya cek cek ini ternyata tidak ada masalah sepertinya ya saya coba untuk rakit kembali nanti saya coba untuk saya cas dan saya akan coba hidupkan kembali Apakah bisa saya juga nggak tahu kalau memang nggak bisa berarti nanti harus dibongkar lagi dan pengecekan dan rekap ulang lagi untuk dronenya nih sudah saya rapikan kembali sudah mantap ya kita coba Nyalakan oke oke sudah hidup ya dronenya tetap saya sekarang akan coba untuk kameranya nih kamera aplikasinya kita konekin dulu kemarin saya coba di duhd worknya nggak keluar kameranya ini sudah saya pasang oke kameranya udah aktif ya tuh sudah aktif Nah hasilnya seperti ini itu ya udah bisa lagi di bagian yang kamera depannya ini copot dia kamera yang di depannya nih ya copot dan udah saya beresin semuanya mantap terlihat hasilnya ya tuh sudah bisa lagi nah ya oke saya akan coba tes dronenya oke ternyata konek di bagian handphone ya konek di sini ini nggak konek nih atau karena kalau udah bisa konek kesini nggak bisa konek di sini saya juga bingung oke oke tutup lah ya kira-kira seperti itu aja kalau kita kali ini jangan lupa like komentar dan subscribe nyalakan loncengnya agar dapat notifikasi update-update video terbaru terima kasih see you